Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kegiatan seminar Senin siang yang semester lalu break karena wabah covid yang kemudian kita hentikan di tengah jalan dan pada waktu itu yang presentasi juga Pak Bintoro semester ini kita minta beliau untuk presentasi lagi berbarengan dengan momen penganugerahan hadiah Nobel dalam bidang fisika 5 Oktober sepekan yang lalu yang diberikan kepada tiga orang yang ketiganya bekerja di dalam general relativity jadi ini kita memanfaatkan momen penganugerahan Nobel dalam bidang fisika jadi ada baiknya kalau kemudian kita tahu apa sih sebenarnya yang membuat tiga orang ini di anugerahi hadiah tertinggi dalam ilmu pengetahuan pengetahuan yaitu Nobel nah eh karena juga masih dalam suasana covid maka seminar Senin kita selenggarakan dalam bentuk online bentuk online jadi ya ada plus minusnya ya dan juga plusnya memang menjadi menjembat lebih luas lebih ringan kepada para peserta pendengar tapi memang jadi lebih berat kepada narasumber gitu ya jadi seperti itu nah eh seperti halnya seminar Senin yang terdahulu eh para peserta itu diperkenankan untuk eh langsung bertanya ya langsung menyela ketika ada sesuatu yang memang ingin ditanyakan jadi tidak perlu harus nunggu selesai ya sampai lupa gitu nggak perlu jadi ini eh seminarnya relatif hmm apa eh rilek begitu tidak terlalu formal tidak terlalu kaku ya meskipun tentu eh sangat serius sangat serius begitu ya sangat serius jadi eh seperti itu nah eh jenis eh begitu ya aturan main barangkali barangkali ini ada beberapa maeswa yang baru yang untuk eh pertama kalinya ikut seminar Senin jadi saya informasikan bahwa untuk bertanya itu tidak harus nunggu selesai ya gitu yuk nah baik eh kita mulai saja ya jadi eh judulnya apa itu Einstein eh ya Einstein Black Hole dan Penrose ya jadi kita sebut Penrose nya karena dari ketiga nama ini memang Penrose lah yang paling relatif paling dikenal jauh-jauh sebelumnya karena memang Penrose juga banyak menulis eh apa buku-buku 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 apa non teknis ya itu dan salah 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 satu buku yang terkenalnya adalah Emperor of New Mind jadi kerajaan pikiran baru begitu presentasi pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Doktor Renet Bintoro Anaksebagio ya dari kelompok bidang minat fisika teori yang sekaligus sekretaris Departemen Fisika untuk itu agar kegiatan kita berkah dan bernilai ibadah mari kita awali dengan doa masing-masing yang muslim hari kita lafalkan kalimah basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim saya selanjutnya saya berikan kepada Bapak Bintoro untuk mengulai presentasi terima kasih Pak Agus Purwanto saya share dulu sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semua peserta yang hadir secara maya di acara seminar Senin Departemen Fisika kita pada hari ini terima kasih kepada Pak Agus Purwanto yang dikesempatan kepada saya untuk memberikan apa menyampaikan materi yang yang mudah-mudahan ini bukan materi yang yang teknis tapi saya mencoba menyampaikan menyampaikannya untuk materi yang bersifat populer saya ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan dosen yang beberapa tadi saya melihat di dalam daftar partisipan hadir di tengah-tengah kita semua baik jadi kira-kira seperti namanya seperti judulnya disini bahwa kita akan bicara mengenai capaian yang baru saja kita dengar bersama kita ikuti beritanya tentu saja mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa menikmatinya karena di saat yang bersamaan di tengah-tengah sekitar kita negeri kita sedang mendapatkan cobaan yang lain ya di samping cobaan covid dan juga cobaan untuk setiap individu di negara kita untuk tetap bertahan hidup baik ya saya mulai dari dari apa yang baru setiap kita lewatkan bersama yaitu pengumuman pemenang mobil fisika tahun 2020 yang kebetulan ketika diumumkan dengan cukup singkat untuk tahun ini dan tidak dihadiri oleh apa namanya peserta yang lain yang cukup sedikit tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang umumnya dihadiri beberapa orang di dalam satu ruangan yang cukup besar tapi kali ini hanya dihadiri oleh beberapa jurnalis dari media media di sana nah setelah diumumkan keluarlah nama Roger Penrose dan Renat Gensel dan Andrea Gess yang berbagi apa hadiah prisenya setengah untuk Roger Penrose dan setengah yang lain masing-masing dibagi dua kepada Renat Gensel dan juga Andrea Gess dalam capean ini tentu saja merupakan capean yang yang sungguh luar biasa dari ilmu fisika setiap tahunnya kita mendapat pengumuman senantiasa untuk pemenang Nobel fisika dan yang unik adalah ini adalah apa namanya bidang yang dalam tiga tahun ini mendapatkan perhatian yang cukup serius yaitu adalah bidang mengenai relativitas umum yaitu yang pertama tahun 2017 yang lalu ketika diumumkan pemenang untuk gelombang gravitasi dan tiga tahun kemudian Nobel 2020 ini juga didedikasikan untuk bidang yang masih sangat erat dengan penemuan dari gelombang gravitasi yaitu adalah di General Relativity foto yang disini kebetulan foto-foto beliau-beliau yang sudah cukup berumur sekarang maksudnya apa yang mereka temukan adalah apa ya capean yang sudah terjadi jauh hari yang lalu ya Penrose bekerja dengan sangat keras untuk bidangnya ini di tahun 1960-an kemudian Reinhard maupun Andrea juga bekerja di kisaran tahun 1990-an jadi saya kira ketika beliau-beliau itu masih tergolong usia muda baik kembali lagi bahwa ada capaian yang yang penting yang berujung kepada satu orang yang bertanggung jawab sehingga di tahun 1999 majalah time merobatkan Albert Einstein sebagai person of the century jadi di di akhir abad tersebut Albert Einstein mendapatkan penanugerah oleh majalah time untuk mendapatkan predikat sebagai person of the century tentu saja apa yang apa yang telah ditemukan oleh Albert Einstein ini telah banyak merubah wajah dunia tentu saja kita mengenal Albert Einstein dari teori kreativitas khusus dan juga relatifitas umum yang utamanya kalau kita bicara secara awam orang mengenal Albert Einstein dengan rumusan E yang sama dengan MC kuadrat tapi tentu saja kita tahu bahwa capaian yang disampaikan oleh yang dihasilkan oleh Albert Einstein selama masa hidupnya bukan hanya di bidang kreativitas itu saja baik kemudian yang menjadi topik perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini adalah berkisar mengenai lubang hitam saya ambil satu gambar dari majalah physics today tahun 1971 jauh sebelum saya juga lahir maka disini gambar itu cukup menarik bisa kita lihat bahwa ini adalah gambar jadul dari gambar pesawat televisi yang nampang disitu adalah pesawat televisi yang mungkin generasi sekarang tidak pernah menemunya lagi menemunya pesawat televisi adalah pesawat yang tipis-tipis itu tapi ini adalah pesawat televisi yang terbuat dari tabung CRT nah apa gambaran yang menariknya disini kita lihat semuanya bisa masuk mulai dari kursi televisi uap atau apapun itu bahkan adanya baryon, lepton bahkan juga gelombang elektromagnetik sekalipun ketika dia dalam posisi sedang jatuh menuju ke dalam lubang hitam maka dia akan terserap masuk ke dalam dan yang unik dan yang unik ini akan menyisakan tiga hal saja yang nanti akan kita bicarakan sepintas di slide-slide yang akan datang yaitu menyisakan tentang masa muatan dan juga angular momentumnya di sini kita tidak memiliki lagi karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing benda-benda yang tadi masuk kalau tadi masuknya kursi kemudian kemudian kita masuk sampai di dalam dia tidak bisa kita pilih-pilih lagi terkiri dari apa atom-atom yang seperti apa tidak bisa kita bedakan dan nanti secara unik secara tegas kita bisa katakan bagaimana kita bisa membedakan dua buah black hole kalau ketiga parameter itu sama maka sejatinya kita tidak pernah bisa membedakan kedua black hole tadi yang memiliki masa muatan ataupun angular momentum yang sama juga jadi izinkan saya refresh kembali tentang ide besar yang sebetulnya menjadi latar belakang dari penemuan Nobel kita di tahun 2020 atau bahkan di 2017 yang lalu yaitu mengingatkan kepada manusia yang saya bisa sebutkan namanya di depan Robert Einstein yang memunculkan suatu bentuk persamaan yang kita kenal dengan persamaan Medan Einstein yang sangat simpel bisa pendengar bisa melihat dengan dengan indahnya di slide bagaimana persamanya sangat simpel bahwa Jim Yunu sama dengan 8P dari tim Yunu dimana Jim Yunu adalah Tensor Einstein dan Tim Yunu secara teknis itu adalah merupakan Tensor Energi Momentum dari Matterfield jadi dengan kata lain ada suatu konsep yang yang kemudian sangat baru daripada konsep-konsep yang sebelumnya sudah diketahui oleh manusia nah detailnya seperti di bawahnya persamanya yang tidak lain ada R Munu minus setengah G Munu R yang itu secara teknis menggambarkan tentang bagaimana ruang dan waktu berada di dalam bagian di suku dari persamaan Einstein sebelah kiri sama dengan ini nah disini dengan kata lain dari dari sisi sebelah kiri ini menceritakan bagaimana ruang waktu itu bertanggung jawab terhadap fenomena-fenomena fisis yang kemudian terjadi terhadap apa-apa yang ada di kandungan pada sebelah kanan sama dengan dimana itu adalah Tensor Energi Momentum untuk materinya dalam suatu mantra yang sangat terkenal dari John Willard yang ya mestinya kalau dia hidup mungkin akan dapat Nobel juga Willard kemudian menyatakan bahwa disini suku sebelah kiri ruang waktu akan memerintahkan bagaimana materi itu bergerak mengikuti ruang waktunya sementara pada suku sebelah kanan berkata sebaliknya materi akan memerintahkan kepada ruang waktu jadi materi akan memerintahkan kepada ruang waktu untuk melengkung untuk membentuk suatu pola tertentu yang spesifik sesuai dengan distribusi dari materi yang ada di sebelah kanan jadi ini sesuatu yang yang sangat simpel sangat indah dan juga kalau di diungkapkan dalam bentuk kalimat juga kalimat-kalimat yang sangat sangat indah untuk kita dengarkan namun mungkin untuk mahasiswa teori yang yang sudah lama berkecimpung sudah pernah merasakan bahwa persamaan ini sejatinya adalah persamaan yang sangat panjang yang bergantung pada berapa banyak jumlah ruang waktu yang ditinjau seberapa besar ruang waktu yang ditinjau makin besar ruang waktu makin komplikated persamaan ini dan secara matematis sesungguhnya persamaan ini adalah persamaan diferensial yang bersifat non-linear dan oleh karena itu itulah yang menyebabkan kenapa persamaan medan Einstein ini sampai sekarang masih terus-menerus dipecahkan oleh para fisikawan karena ada efek non-linearitas yang terkandung di dalamnya yang tidak mudah untuk dipecahkan secara analitik bahkan juga tidak mudah dilakukan dengan numerik apalagi dengan menyimpan berbagai kandungan fisis yang sangat banyak jadi ide ini itu telah menggulingkan suatu konsep tentang ruang waktu yang absolut yang diketahui sebelumnya di dalam teori gravitasi Newton dan juga disini memberikan suatu arahan bahwa ruang waktu itu adalah ruang tiga dimensi spasial yang sekian kita kenal dan ditambah dengan satu dimensi waktu jadi persepsi ruang dan waktu itu di dalam hal ini adalah bersifat relatif dan yang terpenting adalah gravitasi bukanlah lagi menjadi suatu gaya tapi lebih kepada suatu sifat geometri dari ruang waktunya ya ini yang memberikan suatu perpindahan yang revolusioner tentang cara pandang manusia akan gravitasi yang sebelumnya dipandang sebagai interaksi dua buah benda nanti akan kita lihat selanjutnya oke jadi adanya suatu distribusi atau konsentrasi masa atau energi disini akan mendistorsi atau melengkungkan ruang dan waktu sekaligus suara-suara yang masuk di di unmute ya Pak lagi nyari tombolnya Pak Lila mungkin bisa bantu nanti ya Pak Lila mungkin bisa bantu ya Pak Lila oke saya lanjutkan lagi ya jadi setiap objek yang terlibat yang berada pada suatu ruang waktu yang ditinjau ini akan mengikuti jalur terpendek yang kita kenal dengan geodesiknya melalui ruang waktu tersebut dan setiap benda juga akan melalui path atau lintasan atau trayektori yang sama pula baik nah ini adalah suatu bentuk gambaran bagaimana di dalam teori mengenai relatifitas umum kalau kita gambarkan ruang waktu yang tiga dimensi tadi ke dalam suatu permukaan dua dimensi jadi ini adalah suatu gambaran kita memiliki ruang waktu yang sebetulnya empat dimensi tadi tapi kita gambarkan dalam suatu hamparan lembaran-lembaran yang rupa dua dimensi dan kemudian ada suatu benda yang masif yang memiliki masa cukup kuat dan kita melihat apa jadinya ketika benda tadi kita letakkan di sini dalam suatu percobaan yang sangat sederhana apabila kita punya permukaan yang terbuat dari karet ataupun benda yang relatif lentur dan kita letakkan sesuatu yang berat di tengahnya maka kita bisa mengamati secara langsung bahwa akan ada pelengkungan dari seatnya tadi nah itu kita bisa bayangkan bahwa disitulah ruang waktunya mengalami distorsi mengalami pelengkungan akibat kehadiran suatu benda yang masif dan tentu saja kita bisa melihatnya apabila ada benda lain yang jauh lebih ringan dan berada di sekitarnya maka dalam pandangan kasat mata kita akan ada permukaan yang lebih rendah yang menuju ke benda masif tadi sehingga benda-benda yang lebih ringan tadi akan menuju kepada benda yang masif tadi seolah-olah disitulah menjelaskan tentang bagaimana gravitasi yang bekerja akibat berubahnya kelengkungan dari ruang waktunya dan lintasannya tadi seperti yang disebutkan di slide sebelumnya itulah lintasan yang dimaksud yang dipenuhi akibat perubahan bentuk lengkungan dari ruang waktu akibat kehadiran benda masif tersebut nah sebelum kita bicara lebih lanjut kita mengingat kembali tentang gravitasi oleh suatu gaya sebagai gaya fundamental yang bersifat umum yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Newton dalam bukunya yang sangat terkenal disini kita melihat bahwa bahwa apa yang terjadi dari gravitasi Newton itu hanya akibat adanya suatu interaksi ya interaksinya adalah seperti di rumusan yang ada disini akibat adanya interaksi buah-buah masa buah-buah masa benda M1 dan M2 yang terpisah sejauh R dan disitulah kemudian muncul gaya gravitasi yang terkeduanya nah apa yang sudah disapai oleh Newton ini sebetulnya sudah cukup banyak dalam menjelaskan beberapa fenomena meskipun ada batasan-batasan sehingga kemudian muncullah teori Einstein ini dan menjadi pemecah kebuntuan apa yang ditemui oleh Newton waktu itu untuk mendesripsikan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan hukum gravitasi Newton diantaranya adalah permasalahan dalam astronomi dalam objek-objek terestrial bagaimana kita mengamati orbit dari orbit dari komet yang terbentuk sangat elips kalau kita mungkin sulit untuk membedakan secara kasat mata objek orbitnya dari bulan mengitari bumi atau bumi oke mungkin bulan mengitari bumi yang paling-paling sulit karena ekstresitasnya sangat kecil tapi untuk orbit suatu komet yang memiliki ekstresitas yang besar mendekati satu maka itu dalam konteks pandangan teori Newton juga mampu untuk dijelaskan dengan sangat baik kemudian pejebab pasang surut dari air laut dengan segala macam kayak tidal yang ada prosesi di poros bumi kemudian pertubasi dari kira-kira bulan oleh gravitasi matahari itu semuanya bisa dijelaskan dengan sangat baik di dalam teori Newton ini kemudian yang kita kenal secara praktis dengan hukum Kepler jadi kita bisa katakan bahwa apa yang sudah dicapai oleh Kepler secara impidus dengan melihat langsung dalam observasi menggunakan teleskop sebetulnya adalah sesuatu hal yang secara teoretis dapat kita derive secara langsung dengan ya dengan beberapa langkah untuk mendapatkan hukum Kepler yang kita peroleh dari hukum gravitasi Newton ini secara sederhana tadi gaya F muncul akibat adanya interaksi materi M1 dengan M2 yang terpisah dengan jarak R sehingga gaya nya adalah terbalik dengan R kuadrat nah disini kita pertanya-tanya kemudian kira-kira munculnya gravitasi tadi dari mana kenapa ada gaya yang kemudian muncul di dalam gaya Newton ini kok tiba-tiba ada dua buah benda yang berdekatan kita katakan bahwa ada gaya diantara keduanya sedangkan kalau kita tinjau posisi benda yang yang sangat terjauhan menuju ke entah hingga atau tidak ada interaksi sebelumnya maka tidak ada jadi ini menimbulkan tanda tanya apa sih yang menyebabkan sekali lagi bahwa hukum Newton ini mampu untuk menjelaskan begitu banyak hal di dalam alam semesta bahkan di dalam hal-hal yang sifatnya praktis kehidupan kita sehari-hari atau mungkin apa namanya apa namanya teman-teman yang yang bekerja di engineering yang tidak memerlukan koreksi kreatifistiknya maka semuanya cukup dan semua berjalan dengan sangat baik apabila menggunakan hukum gravitasi Newton ini namun sekali lagi pertanyaannya jadi mekanisme penciptaan gaya ini munculnya gaya ini tidak bisa dijelaskan apabila kita hanya berhenti pada relasi di hukum Newton diantaranya adalah suatu kasus dimana hukum Newton mulai bertukuk lutut setelah beberapa ratus tahun kemudian ketika Newton ketika mengamati orbit dari planet Mercury disini kita lihat umumnya planet-planet yang ada seperti bumi dan lain-lain itu memiliki orbit berbentuk elipis seperti di sebelah kiri ini namun demikian yang teramati dari orbit planet Mercury Mercuryus dia mengalami pergeseran jadi sumbunya ini sumbu apa namanya mayornya itu mengalami pergeseran setiap tahunnya yang kalau dihitung diamati ini apa namanya terjadi pergeseran sebanyak 43 detik busur dalam setiap abadnya jadi setiap abad akan bertambah 43 detik busur apabila kita bandingkan dengan teori Newton yang tidak mengalami gerakan ini dan ini tidak bisa dipecahkan dengan cara apapun kalau kita tetap menggunakan formalisme hukum Newton baik kemudian menggunakan metode Lagrang menggunakan perturbasi tapi kalau kita tidak menyertakan apa namanya faktor koreksi dari relatifitas umum maka ini tidak akan bisa menjadi sesuatu hal yang dijelaskan dengan sangat baik paling hukum Newton jadi hanya bisa dipenuhi dengan menggunakan teori Einstein dan yang lain lagi adalah suatu peristiwa yang monumental juga ketika beberapa tahun kemudian ditemukan suatu bukti dari prediksi Einstein bahwa bahkan suatu berkas cahaya sekalipun yang tidak bermasa itu bisa dibelokkan mengikuti kelengkungan dari ruang waktunya dan ini adalah tes yang pertama dari teori Einstein bahwa terjadi pembelokan sebagaimana yang diprediksi yang dilakukan oleh Eddington itu yang kita kenal dengan bending of light atau pembelokan cahaya di sini jadi diamati pada tahun 1919 oleh Eddington ya yang seharusnya bintang-bintangnya tadi terlihat ketika terjadi peristiwa gerhana matahari maka langitnya akan gelap dengan waktu yang tidak terlalu lama dan di saat itulah Eddington peserta timnya berhasil mengamati ada bintang-bintang yang bisa teramati yang seharusnya bintang itu ada di belakangnya matahari maksudnya kalau ada di belakangnya matahari dia tidak akan nampak tapi di sini tetap nampak yang memberikan informasi kepada kita semua bahwa sejatinya cahaya yang melewati matahari tadi mengalami pembelokan sehingga bisa diamati oleh observer di permukaan dunia ini oke jadi itu tadi gambaran kita mengenai teori relativitas sumu nah selanjutnya pertanyaan kita adalah tentang hal ini yaitu tentang lubang hitam jadi saya sengaja mencantumkan suatu pandangan klasik dalam classical general relativity dan pandangan yang semi-classical dengan melibatkan koreksi kuantum tentu saja lubang hitam yang di kemudian dijelaskan juga oleh Penrose kemudian dan menjadi tatanan dalam pencarian lebih lanjut tentang lubang hitam itu berbasis pada lubang hitam klasikal di sini jadi ketika klasikal ada yang masuk dan tidak ada yang keluar jadi hanya masuk saja tidak ada yang bisa keluar bahkan oleh kecepatan cahaya dan hanya bisa keluar kalau kecepatannya lebih kecepatan cahaya yang itu semua kita tahu dilarang dalam konteks fisika nah di sebelah kanan in contrast koreksi kuantum yang ditetuskan oleh mendiang Stephen Hawking memungkinkan ada sesuatu yang bisa keluar dari permukaan lubang hitam itu ya tentu saja keluarnya tidak sebanyak masuknya dan dalam hal ini menimbulkan banyak tanda-tanya sampai sekarang secara teoritis juga terkait dengan apa namanya peristua kausalitas yang sangat mungkin terlanggar dalam pandangan mengenai apa namanya kuantum di dalam national relativity nah mari kita meninjau lagi tentang lubang hitam apakah lubang hitam tidak ada dalam dalam teorinya Newton ternyata juga kita bisa menemukan suatu konsep suatu makna tentang lubang hitam itu sendiri dalam teori Newton yang yang standar tadi kita gambarkan lagi disini interaksi antara dua buah benda M1 dan M2 yang terpisah di UR yang standar yang kalau ini kemudian kita urekan lebih lanjut lagi maka kita bisa peroleh dengan hukum Newton ini yang kita kenal dengan kecepatan lepas apa yang dimaksud dengan kecepatan lepas disini kecepatan lepas disini adalah kecepatan bagi benda-benda yang mengorbit suatu benda yang lain contohnya misalkan satelit yang mengorbit pada bumi jadi di langit kita banyak satelit-satelit yang pertebaran di atmosfer kapan dia bisa lepas dia bisa lepas kalau kecepatannya melampaui ini jadi P kuadratnya adalah sebesar 2 Gm per R tergantung bagi tingginya dari atas permukaan bumi jadi R disini dihitung dari titik pusat bumi itu sendiri nah yang unik adalah apabila kecepatan V ini kita gantikan dengan laju cepatan cahaya maka kita akan dapatkan suatu representasi R yang sama dengan 2 Gm dibagi dengan C kuadrat nah representasi yang ada di dalam kotak inilah yang nanti kita kenal dengan jari-jari swapsil karena disini kecepatan lepasnya adalah kecepatannya sama dengan laju kecepatan cahaya maka kita kita bisa katakan bahwa ini adalah sebagai event horizon atau horizon peristiwa dari suatu konsep bebang hitam karena tidak bisa lepas kecuali lebih besar daripada kecepatan cahaya jadi konsep ini juga ada di dalam hukum gravitasi Newton itu sendiri nah ini sebagai ilustrasi kalau kita punya suatu benda yang makin ke kanan dan ke bawah ini adalah benda yang makin masif kalau kita lempar dengan kecepatan awal yang sama ini tentu saja yang paling kiri adalah yang paling kecil masanya sampai yang kanan makin besar makin besar masanya dan untuk sepatu black hole tidak bisa lagi bahkan ketika yang dilemparkan ke atas itu contohnya saja misalkan kita gunakan laser pointer saat ini kita berada di permukaan event horizon laser pointer ini kita tembakan ke langit maka kita bisa melihat cahayanya akan kembali lagi ke apa namanya menuju tempat bijakan kita sebagai event horizon dan disitulah kita kenali dirinya sebagai sebuah black hole dalam konteks black hole dimana masanya sangat besar sangat masif dampaknya atau akibatnya adalah terjadi distorsi yang sangat kuat yang dihasilkan akan menghasilkan distorsi dari ruang waktu yang digambarkan disini seperti permukaan yang kemudian tiba-tiba jatuh menjadi sangat curam dan terlalu dalam tergantung dengan seberapa kuat gravitasi yang dihasilkan semakin kuat maksudnya akan semakin curam apa namanya lubang yang yang dihasilkan atau turunan yang dihasilkan untuk masuk ke dalam lubang tersebut demikian juga disini kita bisa lihat trajektori yang ada yang berwarna biru ini bagaimana dia bisa masuk maksudnya masuknya dengan cara begini kalau dia mengikuti apa namanya infoling particles yang langsung jatuh maka dia akan langsung tergelincir dan masuk ke dalam tapi yang tidak dia mendekat-dekat seperti ini dia akan mendekat lama-lama dia akan menjatuh karena tarikan atau karena bentuk dari geometri dari event horizonnya itu sendiri bukan 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 event horizon maksud saya adalah geometri dari ruang waktu yang berada di sekitar event horizonnya nah hal yang lain juga yang dihasilkan dari konsep aktivitas umum bahwa ada gravitational redshift ada paper yang baru keluar 2-3 hari yang lalu kalau tidak salah hari Rabu yang lalu sekali lagi makin memperkokoh teori Einstein karena ditemukan benar adanya gravitational redshift yang sangat meyakinkan ketika diukur masuk ke dalam permukaan matahari pepernya ada ada di archive disini untuk foton yang dipancarkan pada horizon peristiwa akan terjadi gravitational redshift frekuensinya yang diamati adalah 0 oleh karena itu dalam hal ini foton tidak bisa lagi diamati dan ini menggambarkan tadi jari-jari swarsir yang juga akan menggambarkan tentang horizon peristiwa itu berapa ukuran dari horizon peristiwa nah kalau kita coba apa namanya tulusturi sebenarnya berapa sih seberapa besar sih ukuran dari lubang hitam itu disini sebagai perbandingan gambar ini adalah besarnya matahari ini planet yang terbesar Jupiter dan seterusnya planet bumi ada planet yang terkecil Pluto objeknya memiliki diameter yang berbeda-beda jari-jari yang berbeda-beda dan dalam konteks aprofisika tentu matahari ini tidak akan membentuk lubang hitam tapi kalau kita bandingkan disini ya kira-kira kalau kita coba ukur supaya matahari itu coba kita hitung matahari apakah bisa menjadi sebuah kalau dia menjadi sebuah lubang hitam berapa ukurannya jadi ukurannya hanya sekitar 3 km jadi dengan memasukkan jari-jari swarsir yang tadi kita miliki dengan memasukkan konstanta-konstanta yang kita tahu yang gravitasi tetapan gravitasi kemudian masa dari matahari tetapan cahaya maka ketemulah angka matahari tadi kalau dia menjadi black hole seandainya dia bercita-cita menjadi black hole maka cita-citanya tadi akan menjadi black hole yang ukurannya hanya 3 km saja yang kalau kita bandingkan dengan objek-objek yang ada disini ya kira-kira itu adalah seperti titik yang ada di layar ini sebelah kanan bawah ini yang kira-kira ukurannya menjadi kecil sekali itu khusus untuk stellar mass black hole jadi yang yang masanya kira-kira seukuran dengan dengan order 3 kali masa matahari maka black hole-nya adalah seukuran yang jauh lebih kecil daripada planet Pluto sekalipun nah lebih lanjut lagi sebelum kita membicarakan tentang tentang kontribusi dari Penrose jadi Penrose yang yang berada di rentang tahun 1960-an bekerja di bidang ini sementara kalau kita flashback kembali ke dalam teori Einstein yang muncul di tahun 1915 maka satu solusi yang tercepat dikemukakan adalah solusi Schwarzschild yang berada di tahun sekitar 1916 nah inilah yang kemudian kita kenal dengan dengan solusi Schwarzschild yang persamaannya adalah star esensial digambarkan oleh suatu metrik suatu elemen garis yang bentuknya seperti yang ada di sini dan kalau kita lihat sepintas khususnya dua suku yang paling belakang maka kita bisa melihat bahwa solusi yang ditawarkan oleh Schwarzschild ini adalah solusi yang kita sudah sangat paham geometrinya yaitu adalah tertentu simetri bola ya kalau di sini banyak serta dari mahasiswa fisika yang katakanlah sudah mendapatkan mata kuliah fisika matematika atau bahkan mungkin di tingkat yang dasar dengan matematika dasarnya atau bahkan di dalam fisika dasar sekalipun sudah mengenal tentang koordinat bola maka kita bisa melihat bahwa suku-suku yang bening belakang ini tidak lain menunjukkan tentang geometri bola ya apabila suku-suku di depannya ini sama dengan satu dan kita tidak meninjau komponen yang pertama sebagai kehadiran dari kontribusi waktu maka persis kita akan dapatkan untuk koordinat bola jadi dengan kata lain matrik Schwarzschild ini sejatinya adalah suatu solusi dari persamaan Einstein yang dibangun dari suatu asumsi bahwa sistemnya berada pada suatu simetri bola asumsi yang lain dijelaskan di sini bahwa ini kita melihat sebagai suatu titik masa dan ada suatu ruang berada di sekitar titik masa tadi masanya masa yang masif jadi ini menggambarkan suatu geometri di sekitar suatu titik masa yang masif tadi kemudian asumsi yang lain dari metrik Schwarzschild ini karena tidak ada komponen-komponen yang bersilangan antara T dengan satu komponen yang lain yang ada di belakang di sisanya di suku-suku sisanya maka kita bisa katakan bahwa metriknya tidak mengalami aktivitas yang spinning tidak ada tidak ada rotasi di sini jadi sistemnya tidak mengalami rotasi dan dilihat dari metriknya semuanya tidak ada yang menggambarkan tentang muatan maka metrik ini sejatinya tidak bermuatan dan di samping itu kita meninjau sebagai suatu metrik yang tidak bertambah ataupun juga tidak kehilangan masanya jadi disitu konser masanya tidak mengalami pertambahan ataupun tidak mengalami pengurangan dari masanya jadi solusi ini adalah suatu bentuk solusi yang ada di sekitar bintang atau kita akan katakan bahwa solusi ini adalah solusi eksterior dari suatu bintang dengan demikian kita mendapatkan dari dari apa namanya apa yang kita miliki di dalam tadi sejatinya kita hanya punya tiga parameter dari suatu lubang hitam jadi lubang hitam ini yang pertama adalah masa memiliki angular momentum atau spin ada muatan dan ada masa maka struktur lengkap dari suatu lubang hitam tadi dan seperti tadi dijelaskan di gambar yang cukup awal tadi bahwa sebagian besar sifat materi komposisi kimianya teksturnya warnanya rasanya kalau perlu kalau kita tinjau itu makanan yang masuk ke dalam lubang hitam maka sampai di dalam sudah tidak ada rasanya sama sekali jadi mungkin ini sama seperti seseorang yang kena covid tidak bisa membedakan antara rasa dan bau jadi masuk ke dalam lubang hitam tidak bisa dibedakan antara proton elektron dan yang lain-lain yang bisa kita bedakan sekali lagi hanya 3 parameter di sana tadi dan ini semua dikenal dengan teorema Noeher jadi sejatinya kita tidak bisa membedakan suatu black hole suatu lubang hitam kecuali dari 3 parameter ini jadi kalau masa sama muatan sama momentum sudutnya sama maka praktis keduanya adalah legal yang sama pula yang dijamin dengan teorema Noeher nah tentu dalam perkembangannya kita banyak banyak bicara tentang simpangan dari teorema ini yang mengizinkan kita memiliki banyak model untuk menjelaskan sesuatu yang tidak sama seperti apa yang ditutuskan dalam Noeher teorema nah kalau suatu lubang hitam itu tidak berputar tidak ada rotasi hanya memiliki suatu center suatu pusat dan satu lagi adalah adanya suatu permukaan nah di sini di gambar ini kita bisa katakan bahwa titik di tengahnya yang kita kenal dengan singularitas itu adalah pusatnya dan diselimuti oleh suatu permukaan yang mengelilinginya yang permukaannya tadi yang kita kenal dengan sebutan sebagai horizon peristiwa atau event horizon untuk model yang non-protating yang tidak berputar maka sejatinya kita membicarakan mengenai jari-jari Schwarzschild yang baik kita lihat dengan konteks Newton tadi yang kebetulan sama ataupun dengan menggunakan metrik Schwarzschild kita akan temukan bahwa jari-jari Schwarzschild tadi tidak lain sama dengan dua kali tetapan gravitasi dikalikan masa dibagi dengan C kuadrat nah di tengahnya ini singularitas ini adalah titik yang kepadatannya kerapatannya itu tak berhingga dan kita bisa katakan volume-nya 0 yang kita sebut dengan singularitas nah bola ini dikatakan sebagai sphere of no return jadi kalau kita mencoba-coba untuk mendekat-dekat dengan tergelincir dan masuk ke dalamnya atau mencapai permukanya maka kita berada suatu titik yang tidak mungkin kita kembali lagi untuk keluar dari permukaan itu jadi kita akan terjebak di sana nanti kita akan lihat bahasa terjebaknya itu di dalam pandangan penrose nah bagaimana dengan suatu black hole yang berotasi jadi kalau lubang hitam ini berotasi jadi sangat unik sangat eksotis ini seperti kalau kita membayangkan kita punya suatu bola yang cukup kenyal kemudian kita coba rotasikan maka pada suatu suatu tepatan tertentu dia akan mengalami deformasi yang mula-mula bentuknya bola akan terdeformasi tepat bahkan lebih pepat dari tepatnya bumi kita nah disini kemudian kita juga memiliki dua buah horizon jadi ada inner horizon dan juga ada outer horizon yang memiliki permukaan ergoskir permukaan ergoskir yang mengelilingi apa namanya singularitasnya nah dalam dalam bahasan lebih unik jadi saya katakan ada semacam deformasi maka disini ruang waktunya juga cukup unik yang mengalami dragging yang terseret-seret ketiga di dalam permukaan ergoskirin dan yang membatasi kita kenal dengan ergo region nah memang membicarakan rotating black holes ini jelas lebih lebih fisis kenapa? karena kebanyakan bintang kalau tadi di dalam modelnya swarsil itu tidak ada rotasi maka pada persoalan rotating black holes ini yang kita kenal dengan metric care itu objeknya mengalami rotasi dan seperti kita amati bagaimana objek-objek di langit kita mari kita lihat dalam konteks tentang apa yang dicari oleh non-usia sebetulnya dari tatatan sejarah kita bisa ingat kembali bahwa perkataan black holes itu pertama kali muncul dari kata-katanya Wheeler kemudian justru disinilah kita akan mencoba melihat bagaimana kontribusi dari Penrose untuk mengatakan bahwa lubang hitam itu memang ada bukan sesuatu hal yang memang ada ada jadi memang ada adanya itu sebagai suatu konsekuensi dari kita menerima teori relativitas umum Einstein persoalan kalau kita tidak menerima maka sesuatu yang beda lagi jadi di masa itu tahun 60an kita masih dalam kondisi yang krisis saya kira di waktu itu para fisikawan astronom astrofisisis itu sudah mencari objek apa namanya kuasi setelan objek atau whatsapp yang satunya ditemui oleh sumber asa galaktik PSO 3C 273 ini ini memberikan suatu tanda tanya dari pengamatan tersebut tentang bagaimana kita memberikan interpretasi dari apa yang kita amati pada suatu galaksi nah di sekitar sumber tersebut besar kuasa tersebut ternyata memiliki luminositas sekitar seribu kali lebih besar daripada seluruh bintang yang ada di galaksi kita jadi kalau kalau begitu maka disana sangat sangat cemerlang cahayanya ya brightnessnya luar biasa dalam hal yang lain kita katakan bahwa pasti ada suatu sumber yang energetik disana ya energetic souls yang ada di tengah-tengahnya dan dari pengamatan tersebut kita lihat bahwa sumber energi tadi ukurannya kecil sekali ukurannya kecil sekali tapi sangat kuat sekali nah ini jadi kalau saya jadi ingat kalau untuk hukum ekonomi ini cocok ini ya jadi dengan usaha sekecil-kecilnya dapat sebesar-besarnya nah ini ini sesuai jadi apa yang ada di dalam tengah-tengah galaksi itu ukurannya kecil sekali tapi energinya sangat-sangat kuat namun tentu saja tidak mudah untuk mengamati ini karena dia ada di pusat galaksi detaknya jauh dari kita yang ada di bumi ini itu saja cukup lemah untuk kita mati secara langsung nah apa namanya objek tadi itu di dalam ada di dalam suatu suatu daerah yang kita sebut dengan Active Galactic Eclipse atau EGN yang yang dikatakan dua kali lipat lebih besar dari semua bintang yang ada di galaksi ini dan dari pemahaman kita tentang Active Galactic Nucleus EGN ini merujuk bahwa di sana harus ada suatu bintang suatu bintang yang sangat masif tentu saja di dalam persoalan pengamatan ini tidak merujuk kepada langsung kepada lubang hitam tapi dikatakan oke sepertinya ada satu objek yang sangat masif duganya sementara waktu itu adalah message star nah oke dan kemudian dengan adanya pandangan-pandangan tersebut maka ini memungkinkan kepada kita semua untuk menduga bahwa ada yang 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 tadi memang tidak terahmati yang yang kita kenal dengan dengan lubang hitam yang supermasif atau supermasif black hole itu sendiri sementara munculnya black hole kalau kita lihat ini adalah dari teorema singularitas yang dipelopori oleh Penrose jadi sebagai objek yang 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 sangat sesuai dengan apa temuan fisis di alam semesta kita maka Penrose meninjau CARE ya jadi apa yang dilakukan Penrose Penrose di sekitar tahun 1965 sementara CARE itu memulikasikan pekerjaannya di tahun 1963 kemudian Penrose mencoba menganalisa disini apa yang dilakukan oleh Penrose adalah menggunakan suatu metode matematika yang 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 sangat baru yang kita kenal dengan menggunakan topology saya jadi ingat ketika dulu saya jadi mahasiswa S1 kemudian saya pergi ke perpustakaan waktu itu saya dapatkan bukunya Penrose dan saya pinjam ya dan saya begitu terperangah karena saya tidak mengerti sama sekali tentang semua yang tertulis disitu karena memang menggunakan matematika yang sama sekali baru yang berproses pada topologi ini jadi disinilah Penrose kemudian memberikan suatu analisa dengan bahkan dengan asumsi simetri bola saja tanpa adanya rotasi kemudian suatu bintang yang isinya adalah kumpulan-kumpulan dari matahari itu dapat runtuh ya dan memiliki rapat energi yang positif nah untuk membicarakannya Penrose ini memperkenalkan suatu istilah yang namanya trepet surface atau apa namanya ya permukaan yang menjebak jadi dia adalah suatu permukaan dua dimensi dia tertutup sehingga apabila ada berkas cahaya yang jatuh secara tegak lurus permukaan itu kan akan menuju ke tengah tapi kita dapat menelusuri balik ke masa yang akan datang disini adalah satu hal yang kontras kalau kita punya bola biasa kemudian ada sesuatu vektor yang arahnya radial maka sampai kapanpun vektor-vektor tidak akan pernah bertemu yang kita kenal dengan normal dari suatu permukaan dua dimensi dari dua sphede dari bola dua permukaan maka sejatinya dua permukaan vektor-vektor tadi yang tegak lurus disitu tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun tapi disini Penrose kemudian mencoba mempropos dengan trepet surface ini bahwa dia bisa bertemu gambarannya mungkin seperti yang kita lihat ketika pengumuman Nobel bahwa secara sederhana disini ini adalah permukaan yang kita kenal dengan event horizon atau horizon beristua ini di dalam di dalam space di dalam ruang arahnya kemudian ketika dia masuk ke dalam horizon event horizon beristua maka dia akan terbalik yang tadinya space menjadi time dan time ini akan berhenti ketika menuju ke singularitas jadi semuanya akan berhenti ketika menuju singularitas ini dan semua materi ini semua akan berhenti ketika mencapai singularitasnya dan akan berkumpul semua dan tinggal semua di dalam singularitas jadi kita bisa bayangkan sesungguhnya kalau ini semua masuk semua maka begitu padatnya posisi pada singularitas tadi jadi pentas ini mempropos bahwa sekali terbentuk 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 jadi tidak mungkin tidak mungkin untuk tidak menuju kepada suatu keruntuhan sampai kemudian semuanya menuju kepada singularitas di situ nah gambaran ini akan lebih simpel kalau kita merujuk kembali kepada apa yang sudah dituliskan oleh Penrose di dalam papernya kebetulan gambar ini lebih baik jadi gambar asli di dalam papernya yang hitam putih ini menggambarkan tentang bagaimana kerucut ruang waktu kerucut ruang waktu ini kalau dia masuk ke dalam terbentuk surface dia akan mengarah sampai menuju ke dalam singularitas jadi akan tersedot sampai jatuh kepada singularitas dan ini tidak bisa dihindari nah dalam menggambarkan ini apa namanya kejadiannya ini Penrose memperkenalkan suatu diagram yang dikenal kemudian dengan diagram Penrose yang sebetulnya adalah suatu transformasi konformal jadi dalam transformasi konformal ini sudut antara titik-titik yang ditinjau jadi ketika kita kalau kita bayangkan ruang waktu itu sebagai hamparan dari petak-petak apa namanya garis-garis kotak-kotak maka sudutnya tetap dipertahankan sama tapi jarak antara titiknya bisa berubah yang itulah yang kita kenal dengan mapping konformal atau konformal mapping jadi pada prinsipnya tujuan dari diagram Penrose nya apa karena di dalam tinjauan secara fisis ruang waktu itu membentang dari space yang minus infinity to infinity demikian juga apa namanya waktu juga begitu dari infinity ke infinity juga nah oleh karena itu supaya bisa digambarkan dalam bentuk yang simple maka dipetakan dipetakan ke dalam suatu bentuk yang finite yang kemudian disini titik-titik ini titik-titiknya itu menggambarkan kondisi infinite ya ini sama saja mungkin ketika teman-teman mahasiswa yang bekerja di numerik ketika mencoba melakukan pemetaan dengan infinity dengan merakukan mapping bisa kita katakan sebagai konformal mapping juga yang dari infinity dipetakan menjadi suatu nilai numerik yang berhingga satu atau berapa pun itu jadi apa yang dilakukan oleh Penrose juga hal yang sama gambaran ini kemudian menggambarkan tentang ya ini permukaan dari bintangnya ketika mencapai suatu suatu surface dia akan menuju kepada singularity dan sekaligus ini memprediksi bahwa sejatinya black hole itu pasti akan terbentuk yang terbentuknya berasal dari runtuhnya suatu bintang ya yang kemudian separatofisis ini dikenal bagaimana dalam teori evolusi bintang sebuah bintang itu ketika kehabisan bahan bakar kemudian mulai runtuh dan peruntuhannya apabila masanya cukup masif bisa terujung menjadi suatu black hole karena pengamatan yang paling mungkin adalah pengamatan di galaksi kita sendiri dalam galaksi bimah sakti maka apa yang dilakukan oleh Andrea dan juga oleh Renard melakukannya tentu saja juga pada galaksi bimah sakti karena galaksi yang jauh tentu saja akan sangat jauh sekali dan apa yang diamati adalah di daerah di sekitar apa namanya sekretarius ASTAR disingkat dengan SKR ASTAR yang jaraknya 25 ribu tahun cahaya disitu menggunakan diamati dengan sumber radio kompak nah jika dicari konsentrasi density masa di bagian yang paling tengah dari galaksi tadi yang terbuat dari suatu rubang hitam yang supermasif maka kecepatan bintang yang jaraknya R itu sebanding dengan satu perakar R itu sama seperti yang ada di sekitar matahari nah ini menjadi sesuatu hal yang menimbulkan tadatanya para tanya tentang kenapa kok bisa seperti itu padahal kan posisinya sangat jauh oleh karena itu jadi satu hal yang sangat penting untuk diadakan observasi untuk mencari mengamati kecepatan bintang di sekitar pusat galaksi jadi pengamatan yang kemudian dilakukan adalah bagaimana mengamati kecepatan di sekitar pusat galaksi ini oleh karena itu di dalam kelompok yang berbeda Gensel yang ada di Max Lang Institute for Extraterrestrial Physics di Karsing Munchen bekerja dengan teleskop yang dikelola oleh ISO teleskopnya tidak tidak di Eropa tapi teleskopnya di Chile sementara GES yang berada di University of California itu juga bekerja dengan teleskop yang juga tidak ada di California tapi adanya di di Huawei dengan teleskopnya KEK jadi kedua tim kebetulan keduanya adalah yang sebagai direkturnya atau yang mengepalai timnya tersebut di dalam timnya tersebut memimpin pengamatan untuk mencermati berapa kecepatannya di sana dan secara singkat kemudian dihasilkan plot di sini yang ada yang biru ada yang merah kontribusi dari miliknya ISO dan satu lagi adalah miliknya KEK teleskop ya kira-kira dalam bentuk yang relatif sama ini berada di sekitar orbitnya bintang S2 yang menarik adalah apabila ini dihitung ini pengamatan di tahun 90-an tadi ya di pengamatan 90-an ini ternyata kalau dihitung semua memberikan suatu kesimpulan bahwa harus ada sesuatu di sini yang masanya jutaan kali masa matahari jadi supermassive level itu memiliki masa rentang jutaan hingga miliaran kali dari masanya matahari bagaimana cara menghitungnya tentu saja ini bagian kalau orang-orang yang menangguni dunia pengelolaan data dalam observasi observisika saya sendiri tidak tahu bagaimana cara menghitungnya tapi kalau menghitung secara sederhana bisa saja juga menggunakan Newton untuk memberikan gambaran secara singkat nah di yang kanan itu juga hasil yang sama namun ini adalah hasil di tahun kalau tidak salah tahun 2018 pokoknya kurun waktu belakangan yang sebelah kiri adalah kurun waktu yang lama dan yang kanan kurun waktu yang baru yang kita lihat jauh lebih baik hasilnya dan tentu saja ini juga memungkinkan untuk dikonfirmasi dengan hasil-hasil yang lain jadi dengan kata lain dengan sangat meyakinkan Penrose sudah meretakkan dasar tentang bagaimana posisi bagaimana kenisayaan atas keberadaan lubang hitam dan pengamatan ini memberikan semacam jawaban konfirmasi bahwa benar ada lubang hitam di pusat galaksi yang kita kenal dengan super masif level itu jadi apa yang bisa kita pelajari dari ini semua pertama ini adalah pekerjaan Penrose secara matematis yang kemudian suprafisis memberikan pada tanyaan lebih lanjut bagaimana kita bisa mengamati black hole dan membutuhkan teknologi yang makin maju oke beberapa waktu yang lalu kita dengar bersama bahwa manusia sudah bisa memotret lubang hitam siluetnya dan ini memberikan suatu tantangan untuk bisa lebih dekat lagi ke horizon peristiwanya ke daun event horizonnya makin dekat tentunya membutuhkan teknologi yang lebih canggih lagi di sisi yang lain saya coba mencitir apa yang yang sudah ditemukan juga ketika bukan yang yang dihasilkan dari pengumuman Nobel 2017 lalu tentang LIGO hingga saat ini kalau kita follow instagramnya itu senantiasa melaporkan begitu banyak objek-objek yang menarik yang salah satunya adalah tumbukan dari lubang hitam jadi itu dikonfirmasi dengan menggunakan observasi dari gravitational wave jadi di luar itu semua tentu saja masih penuh dengan misterinya jadi alam semesta ini masih terus menyimpan misterinya menunggu para generasi muda ini untuk bisa menyebab misteri yang ada di dalamnya demikian saya terima kasih saya pada siang hari ini saya kembalikan lagi kepada Pak Agus Pur sebagai operator baik terima kasih Pak Bin kita kasih plus masing-masing selanjutnya karena tadi tidak ada yang menyelah silahkan sekarang kalau ada pertanyaan apapun itu saya persilahkan langsung saja saya Pak Pur dan minta ya monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mohon maaf ini video saya matikan supaya agak stabil suaranya Pak Bin mungkin di seminar yang lalu saya juga banyak bertanya khususnya tentang gelombang gravitasi ya nah ini mungkin saya akan mengangkat pertanyaan yang sama karena masih terkritik gitu jadi saya tidak tahu persis kalau gelombang EM saya analogikan mudah-mudahan tidak salah itu kan mesti ada ada sumber ada charge apapun manetik atau elektrik gitu nah mestinya kalau gelombang gravitasi kan juga ada mesh ya mestinya ya saya tidak tahu benar apa salah nah bayangkan saya gini kalau lubang hitam itu kan tadi yang luar biasa kan masanya nah ini tentunya akan menyebabkan gelombang gravitasi yang berbeda dengan objek-objek yang mungkin kurang masif gitu planet bintang dan sebagainya gitu nah saya pertanyaan saya adalah benarkah seperti logikanya dan kemungkinan kalau dari sisi pendeteksian barangkali plegol ini mestinya ada gelombang gravitasi yang yang berbeda dengan objek yang yang kurang masif gitu ya terima kasih bangga Pak Vin langsung baik terima kasih Pak Dar jadi untuk gelombang gravitasi ini betul Pak yang yang di amati oleh LIGO dan konsorsiumnya sejauh ini memang hanya bisa merekam objek-objek yang sangat kuat gravitasinya salah satunya adalah ketika ada tumbukan dari black hole jadi kalau untuk objek-objek yang yang masanya jauh lebih rendah daripada black hole seperti planet bahkan bintang-bintang sekalipun tentu saja mungkin membutuhkan detektor yang jauh lebih sensitif lagi dengan yang ada yang sekarang dan sejauh ini memang semuanya dihasilkan dari objek-objek yang sangat masif seperti tadi black hole kemudian bintang neutron dan yang seputar itu Pak kalau untuk objek-objek yang lebih apa namanya lebih ringan saya kira mungkin sulit untuk diteteksi nah saya kehilangan pertanyaan Pak Dar yang pertama tadi tidak terdengar ya jadi mungkin apakah benar analogi gelombang gravitasi itu sama dengan gelombang EM dari sisi pembangkitan dari sisi pembangkitan sebetulnya ini sama seperti gelombang kalau kita tinjau gelombang di gelombang permukaan gitu jadi ada kita menganggap katakanlah gelombang di atas permukaan air yang yang tenang gelombang itu kemudian kita beri gangguan sedikit dan gangguannya tadi itu adalah sumber yang sama seperti apa yang yang menjadi analogi antara gelombang gravitasi ataupun di dalam gelombang elektromagnetik jadi setara prinsip ini memang mengambil analogi yang yang sama hanya saja rambatannya yang berbeda di dalam gelombang gravitasi ini yang yang merambat sama sekali berbeda karena bukan bukan jenis rambatannya tapi adalah distorsi dari ruang waktunya yang merambat jadi ruang waktunya itu merambat sehingga oleh detektor yang ada di bumi ini ketika merasa ruang waktunya di sekitarnya itu bergerak akibat adanya distorsi dari objek yang sangat jauh tadi yang sangat kuat maka dia bergerak sehingga akan tercatat di dalam perubahan dari pola interferometrinya tadi saya kira begitu Pak Darya baik terima kasih Pak Pintri ternyata gelombang gravitasi yang sempat direkam yang lalu itu memang sudah merupakan kejadian yang sangat ekstrim artinya sudah black hole bertabrakan lagi betul Pak betul jadi objek yang ekstrim ekstrim saja memang terima kasih Pak Purn terima kasih monggo yang lain yang ada yang mana ini monggo yang lain mahasiswa khususnya pertanyaannya tidak harus yang berat-berat tadi kalau kita ikuti dengan seksama sebenarnya ada yang ungkapan-ungkapan oh iya silahkan nusur silahkan nusur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan ini Pak terkait waktu itu kan kalau di mekanika quantum aliran waktunya universal dan absolute sedangkan di relatifitas atau general relativity ini kan itu kan bergantung komponen dari ruang waktunya jadi aliran waktu itu berubah bergantung dari kelengkungan dari ruang waktunya nah itu bagaimana dua konsep waktu dari quantum dan general relativity ini bisa didamaikan itu yang pertama kemudian yang kedua saya belum paham tentang tripet surface tadi Pak jadi itu bagaimana mengapa itu bisa terbentuk di black gold saya baru mendengar istilah itu terima kasih silahkan yang pertama tadi apa jadi yang dimaksud dengan quantum disini bukan quantum secara keseluruhan diadopsi jadi dalam paradigma nya Hawking ketika ketika mengatakan bahwa black gold itu tidak benar-benar hitam sebetulnya adalah tidak mengambil seluruhnya konsep quantum jadi ini bukan bukan quantum gravity satu hal yang sangat berbeda dengan di dalam quantum gravity nanti dalam quantum di black gold ini hanya mengambil approach yang bisa kita katakan sebenarnya rasmi klasikal tidak sepenuhnya quantum nah apa yang yang terjadi itu mengaplikasikan seperti integral boundary di dalam kalau kita belajar di dalam teori median quantum untuk menghitung dan disitu barulah diterapkan sehingga kita bisa mendapatkan ya istilahnya ada termodinamika dan yang lain-lain tadi nah mengenai persoalan waktu itu memang dibicarakan secara terbisa ya jadi saya kira saya juga tidak secara khusus tidak mendalami apa namanya persoalan di dalam dalam quantum gravity ini saya kira menimbulkan masih banyak celah-celah yang belum benar-benar di di ketahui jawabannya selalu pasti belum lagi terkait dengan persoalan pausalitas yaitu yang masih berpotensi untuk dilanggar di dalam peninjauan kuantum secara perjalanan lubang hitam secara kuantum tadi karena itu tadi disini saya batasi bahwa kita hanya bicarakan murni dari sudut pandang yang klasikal saja nah untuk yang kedua terkait dengan trepet surface secara sederhananya trepet surface itu adalah yang kita kenal dengan permukaan dari event horizon jadi ketika sampai di permukanya kalau kita melihat itu sudah sudah jadi ya kalau itu sudah jadi ketika sampai di permukaannya maka kita tidak bisa keluar lagi tapi dari sudut pandang prosesnya tadi yang dicetuskan oleh Pentos ini adalah ketika suatu bintang dengan materi-materinya itu runtuh tapi densitinya masih positif sampai suatu ketik tertentu yang kita kenal sebagai trepet surface tadi maka bintang tadi tidak bisa kembali lagi seperti semul tapi akan terus melaju sampai dia runtuh gravitasinya dan membentuk suatu lubang hitam secara topologi itu saja tadi dia adalah suatu permukaan ketika kita dekati dengan menggunakan apa namanya kerucut peristiwa dengan kerucut peristiwa tadi kemudian akan membelokkan akan membelokkan posisi menuju ke dalam singularitas yang akan akan masuk ke dalam itu sepertinya nusur ya silahkan yang lainnya Pak Bin ya Pak tadi ada istilah sederhana yang barangkali perlu dijelaskan teorema apa teorema tanpa rambut teorema gundul itu apa maksudnya ini barangkali sesuatu yang apa ya dari sisi istilah kan menarik seperti halnya kalau di dalam quantum information itu ada no cloning teorem gitu-gitu kan jadi apa itu tentang teorema gundul itu ya namanya memang teorema tanpa rambut ya teorema gundul jadi dari sisi namanya memang sangat aneh tapi saya mungkin lupa tadi menyebutkan bahwa hair yang dimaksud disini adalah secara sederhana paling simple kita bisa katakan bahwa rambutnya tadi adalah merupakan suatu medan skala jadi teorema hanya mengatakan bahwa setiap lubang hitam itu hanya dapat dikarakterisasi oleh tiga parameter tadi itu saja yaitu adalah masa kemudian muatan dan juga angular momentumnya selebihnya hanya merujuk ketiga itu saja dan oleh karena itu tidak mengizinkan adanya medan skala di dalamnya salah satu apa namanya violation penyimpangannya itu adalah ketika kita meninjau lubang hitam care jadi di dalam lubang hitam care ini melalui suatu teorema juga yang salah satunya dicetuskan oleh pena dan sudarski itu mengatakan di dalam rotating black holes itu memungkinkan dia memiliki scalar hair nah ketika kita punya scalar hair maka terminologinya kemudian berlajut lagi bahwa scalernya tadi bisa membentuk kumpulan-kumpulan yang banyak yang kemudian kita kenal dengan scalar cloud tapi pada intinya tidak boleh ada yang lain-lain lagi di dalam suatu lubang hitam sederhan-sederhanya begitu kalau kita mau nambahkan medan scalar ya berarti itu harus dibuktikan bahwa metriknya atau black hole-nya membolehkan kita untuk memilikinya memang agak abstrak ya jadi masih saya kira terlalu terlalu abstrak kita mengatakan dari istilahnya adalah no hair tapi kenapa kok penjelasannya hanya tiga parameter itu saja jadi itu saya kira yang menjadi tanda-tanya kita semua saya kira begitu Pak Pur iya iya kan black hole itu kan namanya black hitam ya kalau gundul kan malah gak hitam gitu kan ada orang madura kan jadi bingung gimana gundul malah jadi hitam silahkan yang lain satu lagi ini jam tiga ada kuliah satu lagi ya Kasvil dari bandah Aceh silahkan ini kok bandah Aceh dari provinsi Aceh silahkan Kasvil iya Pak saya ingin bertanya jadi kan kita sama-sama tahu kalau lubang hitam itu dapat terbentuk dari runtuhnya sebuah bintang akibat gravitasinya nah misalkan ada satu bintang kemudian bintang terbentuk runtuh dan menjadi lubang hitam kira-kira apakah lubang hitamnya tetap stabil atau mungkin lubang hitamnya lenyap karena dia gak gak dapat makanan gitu sehingga dia lenyap gitu Pak apakah dia tetap stabil tidak terlalu lenyap sebuah bintang menjadi lubang hitam terima kasih oke terima kasih Kasvil ya pertanyaan menarik gini saya kira semua pasti bertanya-tanya yang sama juga jadi kalau dia tidak ngelan siapa-siapa apakah dia masih tetap hidup begitu secara klasik begitu jadi karena dia tidak meradiasikan apapun maka secara klasik black hole itu ya akan tetap seperti itu menjadi black hole jadi ini berbeda lagi dalam 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 kejadian kalau kita meninjau black hole dengan pandangan kuantum tadi dengan pendekatan kuantum yang memungkinkan adanya evaporasi dari black hole maka lama-kelamaan dia akan mencapai suatu kondisi yang unstable ya jadi kalau unstable dia bisa berubah menjadi yang lainnya lagi tapi tentu saja kita tahu bahwa evaporasi itu terjadinya sangat sedikit sekali dan untuk bisa menuju ke unstable juga putuh waktu yang lama nah memang kalau kita tinjau dari beberapa secara matematis ya kalau kita menghitung dengan metode matematis tentang kestabilan dari black hole paling sederhana mungkin kita bisa terapkan dari metriknya spar shield maka dia termasuk yang yang stable yang stabil demikian juga care care tadi persoalannya tidak stabil pada kondisi tertentu diantaranya adalah ketika lubang hitamnya dipaksa untuk berputar sangat cepat sehingga dia menjadi ekstermal yang kita kenal dengan kondisi black hole yang ekstermal dan ekstermal ini itu saja sudah tidak lagi dalam tinjuan fisis karena dalam kondisi ekstermal kita tidak akan dagit itu terjadi dan disitu sudah kondisi yang tidak stabil lagi nah secara astrofisika atau serang saya belum tahu ketika bintang dan meruntuh jadi black hole dan ketika tidak stabil atau pada suatu kondisi yang unstable dia akan berevolusi lagi menjadi apa saya belum tahu jawabannya saya sekarang demikian kasih ya ya baik jadi presentasi dan tema yang sangat menarik tapi kita dibatasi oleh waktu karena jam 15 sebagian mahasiswa dan sebagian dosen harus kembali belajar mengajar dan perlu waktu dulu untuk sholat ashar karena itu kita akhiri dulu presentasi Senin hari ini terima kasih Pak Bintoro atas presentasinya terima kasih juga kepada semua peserta yang bertahan sampai akhir kita bertemu di Senin depan kita akhiri dengan Alhamdulillah bersama-sama Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Saya akhiri Pak Bapur ya Ya Oke